Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Fairus Sabadi, dosen program studi informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Topik kali ini kita adalah mengenal JavaScript, sebuah bahasa pemungkeraman tingkat tinggi berbasis web. Di sini kita akan membahas lebih dekat tentang JavaScript, misalnya, apa itu JavaScript, apa perannya di dalam interaktifitas untuk aplikasi web. Di akhir sesi kita akan membahas juga tentang contoh kode program sederhana dari JavaScript. Langsung saja kita bahas, apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemungkeraman tingkat tinggi, yang digunakan terutama untuk mengembangkan situs web interaktif dan membuat konten web menjadi dinamis. dikembangkan pertama kali oleh Bapak Brandon H. pada tahun 1995. JavaScript ini memiliki banyak fungsi yang berbeda, mulai dari mengontrol perilaku web, hingga memungkinkan interaksi pengguna dengan elemen halaman web. Tadi di akhir sesi kita akan bahas itu bagaimana contoh JavaScript mengakses elemen halaman web. perlu dipahami bahwa javascript ini adalah bahasa client-side. Jadi bahasa di dalam web itu ada dua jenis ya, ada client-side, ada server-side. Bahasa client-side ini adalah bahasa yang diakses oleh komputer lain, oleh browser, sedangkan server-side ini diakses oleh di server. Bahasa client-side ini sering disebut sebagai bahasa front-end, sedangkan server-side disebut sebagai backend. Tujuan dari client-side biasanya adalah mengumpulkan input user, lebih kepada tampilan visual dan bagaimana pengguna dapat mengakses input. input ya, jadi lebih kepada akses input dan tampilan visual ya. Berbeda dengan server-side, ini lebih kepada transaksi dan komputasi yang kompleks. Nah, ada beberapa kelemahan dari client-side, ini bisa saja menjadi dihambat ya, untuk berjalan ketika ada kaitannya dengan keamanan browser ya, atau sandbox, sedangkan yang ini tidak akan bermasalah karena bekerjanya di server. Jadi, berbeda dengan bahasa program-program server-side seperti PHP dan Python, jadi javascript sekali lagi berjalan di sisi kliennya, di dalam browser ya. Sedangkan yang selesai tadi, bekerjanya di sisi kliennya. Sehingga ini memungkinkan pengembang web untuk membuat halaman web yang lebih responsif, dinamis, tanpa perlu membuat ulang halaman setiap kali ada interaksi. Dengan kata lain, penggunaan javascript akan lebih cepat dibandingkan kalau Anda menggunakan bahasa seperti PHP, yang dimana prosesnya harus request ke server, dan server harus memproses itu. Lalu, apa peran javascript untuk interaktifitas? Yang pertama adalah interaktifitas pengguna. Nanti semakin memudahkan interaktifitas. Responnya menjadi lebih cepat. Kemudian manipulasi DOM. Dokumen, objek, model. Jadi, javascript bisa mengakses berbagai elemen-elemen, HTML untuk dapat dimanipulasi. Kemudian, asikronis request. Nanti bisa untuk meload data ya. Tidak langsung ke server ya, tapi bersifat lokal. Kemudian, animasi dan efek visual. Jadi, tampilan webnya akan lebih menarik. Kemudian, validasi formulir. Akan kita bahas satu persatu peran javascript untuk interaktifitas ini. Yang pertama, interaksi pengguna. Jadi, javascript memungkinkan pengembang untuk menambahkan interaktifitas ke halaman web. Dengan menggunakan javascript, Anda dapat membuat elemen halaman web menjadi responsif terhadap tindakan pengguna. Seperti klik tombol, mengisi formulir, atau menggerakkan mouse. Ini memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih dinamis dan interaktif. Jadi, tampilannya tidak mengusankan. Pada gambar di samping, Anda bisa lihat pengguna. Ini contoh aplikasi web di mana pengguna dapat berinteraksi dengan baik, dinamis begitu. Jadi, tanpa harus meload data ke servernya. Jadi, langsung direspon dengan cepat oleh aplikasi tersebut. Misalnya, mengganti warna, menandai, menggaris, dan sebagainya bisa dilakukan menggunakan javascript. Kemudian, manipulasi DOM. Dokumen objek model. Javascript dapat digunakan untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi elemen-elemen html. Dan css. Jadi, html-nya juga bisa, ya. Html maupun css yang mengatur tampilan dari sebuah web. Dengan demikian, pengembang dapat membuat perubahan langsung pada halaman tanpa harus memuat ulang halaman secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan tampilan halaman web secara dinamis berdasarkan tindakan pengguna atau keadaan tertentu. Ini contoh sederhana dalam penggunaan DOM. Di mana ketika kita mengklik misalnya sebuah tombol, maka misalnya ini H1, ini bisa dirubah tulisannya atau teksnya. Yang berikutnya adalah asynchronous request. Javascript memungkinkan pengguna teknik seperti ajak, asynchronous, javascript, dan sml. Jadi, bisa mengakses data-data sml yang mungkin disimpan di dalam bentuk file text untuk melakukan permintaan data ke server secara asynchronous tanpa harus memuat ulang halaman. Jadi, halamannya tidak direfresh, jadi akan lebih cepat. Ini memungkinkan halaman web untuk tetap responsif, jadi sambil memperbarui konten secara dinamis, seperti ketika mengambil data tambahan dari server atau menyimpan data tanpa harus merefresh halaman. Nah, ini contohnya sehingga ini prosesnya tanpa harus merefresh halaman, bisa menambah data, menghapus, mengedit. Itu bisa dilakukan tanpa harus mereloat ulang halamannya. Kemudian, validasi formulir. Javascript sering digunakan untuk memvalidasi input pengguna pada formulir sebelum data dikirim ke server. Jadi, untuk memastikan bahwa data-data ini betul-betul valid, tidak mengandung kesalahan atau akurat sebelum dikirim ke server atau ke database server. Hal ini membantu dalam memberikan umpam balik cepat kepada pengguna dan menghindari pengiriman data yang tidak valid. Kemudian, animasi dan efek visual. Javascript dapat digunakan untuk membuat animasi, transisi, efek visual di halaman web. Anda juga bisa menggunakan library yang sebenarnya sudah cukup banyak, seperti framework kayak jQuery, gsub, greenstock animation platform, atau CSS animation transisi yang dikontrol oleh javascript. Jadi, pengembang atau programmer dapat menambahkan elemen-elemen visual yang menarik untuk meningkatkan interaksi pengguna. Nah, ini contohnya ya. Contoh penggunaan javascript. Sudah menggunakan jQuery yang merupakan library yang sudah tersedia. Jadi, jangan khawatir ya. Jadi, banyak library yang sudah framework yang sudah ada, beredar, dan tinggal kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan javascript secara sederhana. Di sini kita akan menggunakan dokumen objek model. Nah, sebagai contoh nanti akan kita buat aplikasi yang nantinya ketika kita mengklik tombol akan mengubah sebuah teks. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Pertama-tama kita buka folder dulu ya. Kita buat folder. Kita namakan misalnya javascript gitu ya. Nah, kemudian kita select folder-nya. Kita buat latihan pertama ya. Atau contoh pertama saya buat aja file baru. Contoh. Satu.html. Oke. Kita buat. Struktur html dulu. Kita namakan misalnya contoh. Supaya mudah saya akan tampilkan tampilannya di sebelah kiri, di sebelah kanan editor ya. Di sini saya. Kita tampilkan menggunakan live server. Saya letakkan di sebelah kanan ya. Supaya kita bisa melihat secara live tampilan ketika html-nya atau javascript-nya dulu. Oke. Yang pertama saya membuat html-nya. Saya membuat html-nya. Misalnya tulisan ini akan berubah. Oke. Kemudian saya membuat tombol misalnya button. Tulisannya ubah. Nah, ini tadi html-nya. Tulisannya ubah. Nah, kita dapat menggunakan kejadian ongklik pada sebuah objek ya. Cek misalnya untuk button ini. Kita menggunakan kejadian ongklik. Nah, di sini untuk mengakses coding bisa juga langsung kita ketik ya. Javascript di kejadian itu. Tapi kalau untuk beberapa baris, sebaiknya Anda membuatnya sebagai fungsinya. Di sini saya karena coding-nya tidak terlalu banyak. Coding javascript-nya kita langsung ketik di ongklik-nya. Oh iya. Untuk bisa mengakses, kita harus memberi id dari objek itu. Jadi untuk html ini saya akan beri id. Penamanya bebas saja. Misalnya kita namakan demo. Nah, untuk mengakses itu menggunakan dokumen ya. Dokumen dom tadi. Dokumen kita tulis saja. Dokumen, kemudian titik get elemen by id. Kemudian, Nah, di sini nama id-nya adalah demo. Demo berarti kita menggunakan ini harus menggunakan yang sama. Supaya bisa berubah. Kemudian kita akses Isinya ya. Menggunakan Argumen inner.atml Kita kasih tulisan misalnya Pakai tanda petik 1 ya. Karena di luar ini sudah petik 2. Jadi kalau di sini Anda petik 1, dalam bisa menggunakan petik 2. Tulisannya misalnya Teks ini Sudah Berubah Jadi kalau Kita mengklik button ini nanti Tulisan di H1 yang id demonya Ini adalah tulisan ini akan berubah Ketika Anda mengklik button Akan muncul tulisan Teks ini sudah berubah Kita coba Anda lihat tadi Kalau saya klik Teks ini sudah berubah Ini contoh sederhana Kemudian misalkan Kalau ada beberapa baris Ada beberapa baris Maka Sebaiknya memang Kita menggunakan Fungsi Di sini saya akan Membuat contoh yang kedua Misalkan kita buat contoh yang kedua Contoh 2. Titik HTML Saya copy saja Saya nyatakan dalam sebuah fungsi Ya di sini ketika Kita mengklik Akan memanggil sebuah fungsi Misalkan ini saya hapus dulu Saya cut dulu Nama fungsinya adalah Misalkan Ubah Ubah Nah untuk fungsi penulisannya Sebaiknya murah kecil ya Standarnya ya Kemudian nanti Untuk codingnya Itu bisa Dimana saja ya Sebenarnya bisa di hit Maupun di dalam body Di sini saya mencontohkan Di dalam hit Kita menulis misalnya Script Jadi kalau untuk javascript Harus diawali dengan kata script Kemudian Kita buat Functionnya Tadi nama fungsinya adalah Ubah Jadi ketika mengklik Dia akan mengerjakan Fungsi ubah Jadi kita buat fungsinya Dengan kata Function Ubah Tinggal yang tadi Dokumen Sama ya Jadi sama saja Ini contoh yang menggunakan Fungsi Ini kalau kita jalankan Ini sama saja dengan yang tadi Tapi di sini Saya menggunakan Fungsi yang terpisah Kalau tadi langsung Yang ini Terpisah Ini sangat baik Kalau misalkan Untuk Beberapa Tulisan Beberapa Baris Misalnya misalnya H2 Saya kasih ID Juga Demo 2 Boleh kosong dulu Nanti di sini Kita bisa copy Misalnya Ini Tulisan Baru Nah Kita coba Oke Langsung Kita coba Untuk yang kedua Open With Live Server Nah Di sini Ketika kita Mengklik ini Ada 2 hal Yang dikerjakan Mengubah Demo Dan Menampilkan Tulisan baru Di H2 Sebenarnya Sudah ada Tapi tidak kelihatan Ini kosong Nah Ini tulisan Jadi ketika Kita klik Dua hal Yang dikerjakan Contoh juga Kita juga Dapat Mengakses Inputan Inputan lain Misalnya kita membuat Tampil tulisan Di Inputan Kita buat Yang baru saja Misalkan Contoh 3 Kita buat dulu ya Tampilannya Saya lagi Disini Disini Misalnya Menghitung Luas Persegi Panjang Luas Persegi Kita tampilkan Di live Contoh 3 Open With Live Server Kita buat Labelnya Misalnya Label Tidak usah Pakai For Masukkan Panjang Input Karena Ini Angka Saya Menggunakan Number Saya Tidak usah Pakai Name Nanti Saya Pakai Ini Saja Nanti Disini Saya Namakan Panjang Kemudian Saya Supaya Pindah Baris Saya Pakai BR Saja Saya Kopi Aja Supaya Cepat Masukkan Debar Disini Debar Kemudian Saya Ber Lagi Biar Ada Jarak Ada Tombol Button Button Misalnya Hitung Nah Kemudian Dibawanya Luasnya Di BR Dulu Supaya Pindah Baris Dua Kali Aja Biar Ada Agak Jarak Nah Misalkan Luasnya Saya Menggunakan Label Juga Luas Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Nah Ilinya Saya Supaya Tidak Bisa Diketik Saya Kasih Argumen Read Only Nanti Anda Tidak Bisa Mengetik Karena Diberit Tambahan Argumen Read Only Tinggal Coding JavaScript Disini Kita Menggunakan Event On Click On Click On Click Sama Dengan Hitung Kita Namakan Fungsinya Hitung Itu Sehingga Nanti Kita Bisa Bikin Fungsi Hitung Boleh Di Hit Lagi Atau Di Bawah Jadi Masalah Anda Mau Di Bawah N Disini Saya Akan Mencontohkan Nulis Tidak Di Hit Tapi Di Bawah Tidak Masalah Mau Diletakkan Di Body Maupun Di Hit Ya Karena Sebenarnya Hanya Akan Memanggil Fungsi Sama Anda Menggunakan Script Kemudian Kita Buat Fungsinya Function Kemudian Hitung Nah Untuk Menghitung Ini Nanti Kita Mengambil Nilainya Dulu Ya Kita Buat Sebuah Variable Bisa Menggunakan Kata Const Const Misalnya Boleh Disingkat Ya Saya Menggunakan P Saja Ya Untuk Panjang Atau Samakan Aja Panjang Sama Dengan Disini Kita Harus Merubahnya Menjadi Bilangan Ya Karena Sebenarnya Ketika Menggunakan Input Di HTML Itu Dalam Bentuk String Sehingga Harus Dirubah Dulu Kedalam Angka Fungsi Untuk Merubah Angka Adalah Pars Float Sama Seperti Tadi Kita Ambil Nilainya Berarti Dokumen Titik Get Elemen By Id Kemudian Tadi Namanya Adalah Panjang Disini Kita Tulis Panjang Titik Value Jadi Bukan Inner Bukan Inner Html Html Tapi Untuk Input Menggunakan Argumen Value Demikian Untuk Lebarnya Saya Copy Lebih Lebar Lebar Ya Kemudian Disini Juga Lebar Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Rumusnya Disini Misalnya Cons Luas Lumus Persikipan Luas Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Ya Selanjutnya Tinggal Kita Tampilkan Tadi Mau Ditampilkan Di Input Dengan Id Luas Berarti Dokumen Get Element By Id Luas Titik Value Sekali lagi Bukan Html Tapi Menggunakan Value Karena Ini Adalah Input Kemudian Sama Dengan Panjang Kita Coba Mudah-mudahan Berhasil Misalnya Panjang 10 Lebarnya 12 10 Kali 12 Harusnya 120 Ya Ada Yang Keliru Ini Oh Ini Salah Ini Harusnya Luas Ya Kita Ulangi 10 20 Hitung 200 Ya Begitulah Contoh Sederhana Penggunaan JavaScript Mudah-mudahan Sedikit Tentang JavaScript Ini Bisa Memberi Anda Wawasan Bagaimana Interaktivitas Di Dalam JavaScript Untuk Sesi Berikutnya Kita Akan Bahas Tentang JavaScript Dalam Akses CSS Demikian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat